Kalau Allah tidak serupa dengan makhluk, kenapa dia mengatakan Batu Hajar Aswad adalah tangan Ar-Rahman? Nah, tolong dijawab. Ini pertanyaan bukan kesimpulan. Tolong dijawab sejelas-jelasnya. Pertanyaan ini sudah terjawab di channel kami beberapa waktu yang lalu ya. Dan kali ini kami juga memiliki pertanyaan untuk kalian. Dan tentunya pertanyaan ini sudah akan memperhatikan kalian karena pertanyaan ini berasal dari umat kalian sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami dalam channel reaksi terhadap video-video umat Kristen yang viral di sosial media. Sekaligus kami juga akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilanakan oleh umat sebelah yang ingin mengetahui tentang keislaman. Oke, beberapa waktu yang lalu kami sudah menjawab pertanyaan orang kapir yang satu ini. Nah, sekarang giliran mereka yang harus menjawab pertanyaan dari saudara-saudara mereka sendiri. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who can prove to me from the Bible alone that I am bound to keep Sunday holy. There is no such law in the Bible. It is a law of the Holy Catholic Church alone. The Bible says, remember the Sabbath day to keep it holy. The Catholic Church says, no, by my divine power I abolish the Sabbath day and command you to keep holy the first day of the week. And lo, the entire civilized world bows down in irreverent obedience to the command of the Holy Catholic Church. T. Enright C. SSR, in a lecture at Hartford, Kansas, February 18, 1884. The Catholic Church for over 1,000 years before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Question, which is the Sabbath day? Answer, Saturday is the Sabbath day. Question, why do we observe Sunday instead of Saturday? Answer, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea, A.D. 336, transferred the Solemnity from Saturday to Sunday. Peter Geiermann, The Convert's Catechism of Catholic Daughter, 2nd edition, 1910, page 50. Question, have you any other way of proving that the Church has power to institute festivals of precept? Answer, had she not such power, she could not have done that in which all modern religionists agree with her. She could not have substituted the observance of Sunday, the first day of the week, for the observance of Saturday, the seventh day, a change for which there is no scriptural authority. Stephen Keenan, A Doctrinal Catechism, page 174. There is but one Church on the face of the earth which has the power or claims power to make laws binding on the conscience, binding before God, binding under penalty of hellfire. For instance, the institution of Sunday. What right has any other Church to keep this day? You answer, by virtue of the Third Commandment, the papacy changed the Fourth Commandment and called it the Third, which says, remember that thou keep holy the Sabbath day. But Sunday is not the Sabbath. Any schoolboy knows that Sunday is the first day of the week. I have repeatedly offered $1,000 to anyone who will prove by the Bible alone that Sunday is the day we are bound to keep and no one has called for the money. It was the Holy Catholic Church that changed the day of rest from Saturday, the seventh day to Sunday, the first day of the week. T. Enright, CSSR, in a lecture delivered in 1893. Bayangkan ada $1,000 untuk orang yang bisa menjawab pertanyaan dari orang ini. Siapa orang ini? Justru pertanyaan itu keluar dari mulut seorang kuskuk. Bayangkan ya sahabat-ahat khil, kuskuk merupakan orang nomor dua di ketahusan. Nah, jika kalian ini umat Kristen rakyat jelata, jika kalian dibandingkan dengan uskuk ini atau dengan para pendeta dan kolikardus, maka kalian hanya kaum level rendahan di mata Tuhan. Begitu ya sahabat official. Karena di dalam kepersteman itu ada hal-hal yang semacam itu. Itulah faktanya. Nah, sekarang apa kalian bisa menjawab? Otoritas kalian merubah hari sahabat menjadi hari minggu. Apa dasar-dasar kalian? Apakah kalian tahu siapa yang pertama kali memutuskan atau menetapkan bahwa hari minggu sebagai hari peribadatan atau hari kudus bagi umat Kristen? Apakah anda punya dasar? Apakah anda punya dalil? Jadi bagaimana bisa hari sahabat yang sudah jelas-jelas tercantum di dalam kitab suci malah dilubah menjadi hari minggu? Lalu, pertanyaan si uskuk ini apa otoritas kalian? Nah, silakan ya kalian jawab ya. Silakan kalian jawab ya. Mungkin jika kalian kesulitan, kalian mungkin punya pendeta atau ada kolikardus, bahkan jika ada murtadin yang bisa menjawab pertanyaan ini, kami persilahkan. Jika mengikuti perintah manusia, maka kalian sudah yakin menentang aturan Tuhan. Jika sudah yakin menentang perintah Tuhan, maka keselamatan apa yang bisa kalian dapatkan? Apakah dengan darah Yesus atau punya libat Yesus dapat mengebus dosa dan makarnya kalian? Bisa jadi itu juga karangan Bapak Gereja bulan-bulan yang kemudian mengakar sampai ke gereja saat itu. Banyak orang Eropa yang sudah berhenti menjadi Kristen karena mempunyai kemungkinan untuk menutup dan menjadi seorang ateis atau masuk ke Islam. Tapi, sebagaimana yang kita dengar, selama ini banyak sekali pemerintahan bahwa di Eropa sana banyak gereja bangkrut belum bikar karena jemaatnya banyak yang menjadikan alat love in to Islam atau comfort to Islam. Alhamdulillah, Allah. Sekarang, pilihan ada di tangan kalian ya, sahabat komisial, khususnya yang beragama Kristen. Mau sesat selamanya atau pindah pada kebenaran yang hati, yaitu Islam? Karena sesungguhnya, ajaran Islam itu sama dengan ajaran Yesus. Hanya saja, ada beberapa perbedaan karena Allah memang menurunkan setiap Nabi sesuai dengan kondisi dan bahasa taunya masing-masing. Karena Nabi Isa diturunkan hanya kepada umat Israel sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran maupun di dalam baik-baik itu sendiri. Allahumma inni as'aluka bianni as'hadu anna ka anta Allah la ilaha illa anta anta al-ahadu s-samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwa an-ahad selamat menikmati